Halo sahabat KMafis, berjumpa lagi pada hari Selasa, waktunya menyimak Madura Storia. Ngomong-ngomong soal bahasa, di Indonesia terdapat ratusan bahasa daerah. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, salah satunya bahasa Madura. Bahasa Madura menjadi salah satu bahasa daerah yang tidak terlalu asing kedengarannya, karena sudah banyak publik figur dari Madura, perantau Madura, dan orang luar pulau yang bekerja ke Madura atau terhadap perusahaan di Madura. Salah satunya adanya Madura United, yang bahkan pemain asing terkadang mengucapkan kosa kata bahasa Madura. Asal sahabat KMafis tahu, bahasa Madura sudah bisa dijumpai di KPBI lho. Apa saja? Ini dia 5 kosa kata bahasa Madura yang sudah masuk KBBI. CANGKARO Sahabat KMafis sudah bisa menemukan kosa kata CANGKARO di KBBI dengan ejaan J-A-N-G-K-A-R-O-K. Kalau dalam ejaan bahasa Madura, ialah CANGKARO. Dalam KBBI, CANGKARO masuk kategori noun atau kata benda, yang memiliki 2 makna. Pertama, nasi yang dikeringkan dengan dijemur. Kedua, panganan yang terbuat dari ketan, dikukus bersama biji kacang tungga. Siapa nih di antara sahabat KMafis yang sangat suka makan CANGKARO? Mimin juga suka lho. MORNANG Untuk kosa kata MORNANG ini, tidak ada bedanya sama sekali dalam penulisan bahasa Madura atau dalam KBBI. MORNANG juga sama menjadi noun atau kata benda dalam bahasa Indonesia. Kosa kata ini hanya memiliki 1 makna di KBBI. Ialah kulit yang menggelembung berisi nanah sebagai akibat penyakit kudis. Mana tersebut sama persis dengan mana MORNANG dalam bahasa Madura. Aduh, kasian ya. Yang pernah MORNANG kulitnya, pasti sakit sekali. Semoga sahabat KMafis yang saat ini kulitnya MORNANG bisa segera sembuh ya. Tanian Lanceng Siapa sih yang tidak mengenal dengan komplek rumah ala Madura yang lebih dikenal dengan sebutan Tanian Lanceng? Kompleks rumah itu masih bisa dijumpai hingga sekarang di Pulau Garam ini, walaupun sudah kebanyakan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Istilah Tanian Lanceng itu juga bisa dijumpai di KBBI dengan ejaan T-A-N-E-A-N-L-A-N-J-A-N-G. Namun kalau dalam ejaan bahasa Madura, ialah Tanian Lanceng. Dalam KBBI, Tanian Lanceng masuk naun atau kata benda dalam bahasa Indonesia. Yang artinya ialah pola perumahan khas tradisional Madura yang berderet dan berhimpitan membentuk aksara U dengan musola di sebelah barat. Semetra bagian kanan dan kiri rumah berupa kandang dan dapur. Biasanya mereka dari keluarga dekat. Siapa nih sahabat KMafis yang masih mempertahankan Tanian Lanceng di rumahnya? Carok Istilah carok sudah sangat familiar di telinga masyarakat. Tidak sebatas warga Madura, melainkan masyarakat umum. Kosa kata carok juga bisa dijumpai dalam KBBI dengan kelas kata naun atau kata benda. Yang artinya perkelahian dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara kesatria satu lawan satu. Carok biasanya dihentik dengan penyelesaian masalah saat berhubungan dengan harga diri. Namun saat ini sudah jarang dijumpai di Pulau Garam ini. Tin Aju Mungkin sebagian orang Madura yang masih berusia belasan tahun kurang akrab dengan istilah Tin Aju. Tapi asal sahabat KMafis tahu, Tin Aju itu merupakan kosa kata bahasa Madura yang juga sudah masuk dalam KBBI. Di KBBI juga sebagai kata benda yang memiliki satu makna, ialah gelar putri bangsawan Madura. Itu dia 5 kosa kata bahasa Madura yang sudah masuk KBBI. Nah, dari kelima kosa kata itu ada yang baru kamu tahu nggak? Atau dari sahabat KMafis ada yang mau menambahkan kosa kata lain yang bisa dicari di KBBI? Seperti biasa ya, kalau ada saran atau kritik terkait konten ini silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di Madura Story selanjutnya.